Mr. Beast akhirnya punya akun Roblox Seriusan nih Wah, Mimin OTW request friend ke dia ah Kali aja bisa temenan Dan Mimin dikasih mobil Tesla Hehehe Oh iya, like videonya dulu sampai 10 ribu Supaya Mimin bisa temenan sama Mr. Beast Dan supaya Mimin bisa mabar sama Mr. Beast Ayo, kira-kira Mr. Beast bisa main game apa aja ya di Roblox ini Nah, kita bahas di video kali ini Intro dulu Intro Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers Selamat datang kembali di video informasi Roblox Di video kali ini, Mimin akan membahas berita terbaru dari Mr. Beast Yang katanya sih, lagi rame banget dibahas Kalau Mr. Beast ini punya akun di Roblox Seperti yang kita tahu, Mr. Beast ini emang hampir gak pernah mainin game Roblox Dan kayaknya, dia ini emang gak punya akun Roblox-nya sendiri Jadi, pas Mimin denger berita ini Wah, Mimin jadi semangat banget buat ngebahasnya Karena akhirnya, Tuan Buas atau Mr. Beast ini punya akun Roblox Oh iya, Mimin tahu berita ini selain dari sosial media Mimin juga dikasih tahu sama Miminers yang komen di kolom komentar dengan hashtag Bahasmin Dan, kalian minta Mimin buat ngebahas tentang hal ini Nah, jadi kalau kalian punya topik atau request pembahasan buat Mimin tentang Roblox apapun itu Kalian langsung aja tulis di kolom komentar di bawah dengan hashtag Bahasmin ya Oke, kalau gitu langsung aja deh kita bahas di video kali ini Mimin, bentar dulu deh Boleh gak sih jelasin dulu tentang Mr. Beast itu siapa? Hah? Masa kalian ada yang gak tahu siapa Mr. Beast? Hmm, Mimin kasih tahu dikit lah ya Mungkin kalian pernah nonton video seorang cowok yang suka bikin challenge ekstrim atau eksperimen ekstrim Yang melibatkan banyak orang dan peserta Bahkan memakai budget yang sangat gede nih Contohnya kayak challenge Squid Game di dunia nyata Atau challenge-challenge lainnya Nah, kalau kalian merasa pernah menonton video-video kayak gitu Bisa jadi kalian udah tahu tentang Mr. Beast Yang orangnya kayak gini nih Eh, sorry, ini bukan Mr. Beast yang asli Eh, yang ini nih Nah, itu dia Dia itu adalah YouTuber luar negeri yang suka membuat video-video yang rame banget Dan dia adalah salah satu orang dengan subscriber terbanyak di YouTube ini Tapi, sebenarnya sebelum isi konten videonya kayak sekarang yang kayak gini-gini Dulu itu pas awal Mr. Beast mulai di YouTube Ternyata dia itu adalah YouTuber gaming Iya, video-video dia adalah main game Ada banyak game yang dia mainin Dan salah satunya yang paling populer adalah game Minecraft Dan kayaknya sampai sekarang juga masih ya Dia bikin konten gamenya di channel YouTube Mr. Beast Gaming Yang dipisah dari channel utamanya Loh, tapi Mr. Beast gak pernah main Roblox ya, Min? Di channel Mr. Beast Gaming itu Kalau antara Mr. Beast dengan Roblox Sebenarnya udah mimpin bahas di video yang ini nih Oh ya, tapi walau berita yang tersebar Mr. Beast gak pernah main Roblox Dan gak punya akun Roblox Nyatanya, pada tahun 2018 Di video yang ini nih Videonya YouTuber Preston Mr. Beast pernah dibikinin Dan dibuatin akun Roblox guys Waktu itu, Preston mengenalkan Roblox pada Mr. Beast Dan dipaksa untuk coba buat akun Roblox Waktu itu, nama akunnya kalau gak salah Mr. Beast Preston Coba kita cek ya Kira-kira masih ada atau enggak nih akun Roblox-nya Coba kita cari Mr. Beast Preston Wah, ada banyak nih Ini kayaknya banyak player-player yang coba samain nama username-nya Oh, ini Ah, ini guys Wah, ternyata dia masih ada ya Ternyata Mr. Beast tuh masih punya akun Roblox yang asli Iya, dan followersnya banyak banget nih Banyak yang ngecek juga dan nge-follow Terus ini join-nya juga dari tahun 2018 Nah, ini bener nih Berarti akun yang asli buatan Mr. Beast Tapi mimpin gak tau ya kenapa Mr. Beast gak pernah mainin game Roblox Walau akunnya udah ada Nah, sebenernya Selain username tadi Di Roblox itu ada banyak banget game Yang dibuat sama orang lain Yang ada tulisan dan kaitannya sama Mr. Beast Kadang satu konten Mr. Beast aja dibuatin game Sama orang-orang di Roblox Tapi, semua itu gak resmi dibuat sama Mr. Beast ya Ini cuma fan-made aja Atau buatan orang lain Nah, kalau sekarang kita coba cari username-nya Mr. Beast Kayaknya bakal banyak banget ya Tuh, kan banyak banget Tapi sebenernya mimpin salvok sama akun yang ini nih Dia pake username Mr. Beast Dan hoki banget Dia bisa dapet nama ini dari tahun 2009 Wah, ini sih lama banget ya Nah, sebenernya Apa sih yang mau mimpin bahas dari tadi? Dan apakah benar Akhirnya Mr. Beast punya akun Roblox yang resmi Dan akan bermain game Roblox ini Nah, jadi mimpin nemuin berita yang baru-baru ini nih Kira-kira Apa ya Nama akun Mr. Beast yang sekarang? Semua itu diawalin dari postingan Twitter yang bilang Kalau ada kemungkinan Mr. Beast bakal hadir ke Roblox Kenapa bisa begitu? Itu karena baru-baru ini ada satu grup Roblox Namanya Mr. Beast Blox Game Nah, yang ini Kalau dicari beneran ada Dan di deskripsinya itu tulisannya This is home for official Mr. Beast Roblox Games Welcome Wah, ini sih udah ada kata official dan Mr. Beast Apakah bener-bener ini adalah grup yang dibuat oleh Mr. Beast asli? Udah gitu kalau kalian cek owner grup ini Namanya adalah Mr. Mr. Beast Blox Avatarnya Bacon Default yang kayak player baru join gitu Dan dia punya satu teman Yaitu Carl Iya, dia adalah salah satu kreator juga Yang masuk sebagai timnya Mr. Beast Dia tuh suka banget muncul di video-video Mr. Beast kayak gini nih Nah, Carl ini juga adalah salah satu YouTuber Yang memang main Roblox Di channel Youtubenya sendiri Atau di channel Youtube yang playground ini nih Dia sering main Roblox bareng Krik Kref Kayaknya bisa jadi Carl ini ngajak Mr. Beast buat main Roblox ya Sebenernya awal-awal Mimin gak mau percaya kalau itu Mr. Beast Tapi setelah lihat akun asli Carl itu berteman dengan akun ini Mimin jadi mikir-mikir lagi nih Kayaknya ini emang beneran akun Mr. Beast Joklah, kalian tulis mendapat kalian di kolom komentar ya Dan like video ini sampai 10 ribu Kalau kalian mau Mr. Beast mabar sama kalian Nah, jadi gimana nih? Apakah beneran Mr. Beast akan membuat proyek game barunya di Roblox ini? Tapi lucu juga ya Selama ini kita ngebayangin Mr. Beast di Roblox itu Pasti pakai avatar mahal Dan pasti keren banget Tapi ternyata Sekarang dia cuma jadi bacon biasa aja Jadi intinya kalian gak boleh sombong nih Walau kalian punya banyak item-item bagus Mr. Beast aja yang udah kaya banget Pakainya avatar bacon Kira-kira kalau di Roblox Mr. Beast bakal bikin konten apa nih? Apakah bagi-bagi Robux atau bikin challenge-challainnya? Wah, Mimin jadi beneran penasaran nih Jadi kita tunggu aja berita selanjutnya Dan semoga ini beneran kejadian ya Kalau gitu, sampai sini dulu pembahasan kita di video kali ini Terima kasih Miminers yang sudah menonton videonya sampai habis Kalian bisa dibaca dan dipilih sama Mimin Kalian bisa request pembahasan Roblox Tentang informasi, creepypasta, alur cerita, sampai ke eksperimen juga Dan kalian juga bisa request tentang prank Jadi ayo komen di kolom komentar sekiranya juga ya Dan buat temen-temen nih yang suka gambar dan buat karya-karya Seperti fanart dan GFX tentang Mimin Jangan lupa untuk upload karya kalian di Discord Miminers Atau bisa juga kalian tag Mimin di Instagram Karena karya-karya kalian akan selalu Mimin masukkan Di setiap awal video Mimin Jangan lupa juga untuk follow sosial media Roblox Topic Indonesia Di Instagram, TikTok, dan juga YouTube Short kita di sini ya Supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kita Oh iya, satu lagi, kalian juga bisa subscribe channel ini Mimin Di sana Mimin upload tiap hari tentang game-game yang ada di Roblox ini Video-video di sana juga gak kalah seru kok Kalian langsung aja cek semua sosial media dan channel kedua Mimin di deskripsi video ini ya Dan yang terakhir nih, seperti biasa Mimin ucapkan Jadilah Miminers yang cerdas Jadilah Miminers yang cerdas